Beralih ke informasi lainnya, pemirsa pemerintah Provinsi Jawa Barat berada pada peringkat kedua dalam survei persepsi maladministrasi dibandingkan 9 provinsi lainnya yang disurvei Ombudsman Republik Indonesia. Namun Jawa Barat masih berada dalam zona kuning sehingga jika pemerintah provinsi puas dan bersantai dengan pencapaian tersebut bukan tidak mungkin akan beralih ke zona merah maladministrasi tinggi. Berdasarkan perhitungan atau survei yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia, Jawa Barat berada pada peringkat dua dari 10 pemerintah provinsi yang dinilai dalam hal indeks persepsi administrasi. Menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dirinya belum puas karena masih ada maladministrasi di Jawa Barat. Gubernur mengatakan, pihaknya akan mempraktekan pelayanan yang diberlakukan sesuai kemauan warga sehingga tidak terjadi lagi maladministrasi di Jawa Barat. Total skor indeks persepsi maladministrasi di Jawa Barat mencapai 4,98 kategori rendah atau berada pada zona kuning. Berdasarkan survei, indeks persepsi maladministrasi yang masih rendah di Jawa Barat yaitu bidang kependudukan. Jika pemerintah provinsi puas dan bersantai dengan pencapaian tersebut, bukan tidak mungkin akan beralih ke zona merah atau maladministrasi tinggi. Hari ini dirilis survei persepsi maladministrasi oleh Ombudsman RI untuk mengukur kualitas pelayanan administrasi publik kepada masyarakat. Dari 10 provinsi yang disurvey, Alhamdulillah kita berada di posisi 2 terbaik. Posisi yang terbaiknya ada di NPT, keduanya Jawa Barat dan sisanya provinsi lain-lain. Ini menandakan bahwa kualitas pelayanan makin membaik, tapi belum sempurna. Karena memang kesempurnaan itu masih harus dalam proses dan dinamika. Korupsi, punggutan liar, diskriminasi terhadap pelayanan, dan penundaan berlarut dalam proses layanan merupakan sebagian kecil dari maladministrasi yang sering terjadi dalam pemberian layanan oleh penyelenggara pelayanan publik. Budi Hartati, Bandung TV